Jika kita sudah rutin melakukan puasa daudsat, puasa sunnah ini, namun tiba-tiba kita ada undangan dari keluarga misalnya, apakah padahal di posisi itu hari itu lah kita puasa, ini gimana? Apakah kita batalkan atau kita lanjutkan puasa, kita tetap menghadiri undangan itu? Iya, jadi begini, puasa laud berarti kan artinya satu hari puasa aftara, suama yauman wa aftara yauman, dia puasa satu hari dan berbuka satu hari, nah, kata Nabi S.A.W. Pertama, Saumul Mutatawwi atau Saumutatawu Amiru Nafsihi, orang yang puasa sunnah itu, dialah yang menjadi pemimpin terhadap dirinya, artinya dia bisa membatalin kapan dia mau dan dia bisa teruskan ketika situasinya mungkin memungkinkan, artinya dia Amiru Nafsihi, dia menjadi pemimpin dirinya gitu, suka hati dia, artinya dia melihat situasi dan kondisi, kalau memang kira-kira dia ingin batalkan, dibatalkan, karena kan ini sunnah gitu loh, Ini bukan puasa nadar yang derajatnya wajib, bukan juga puasa Ramadan, bukan puasa kodoh, kan begitu, nah, kalau yang puasa seperti ini, maka, apa namanya ini, dia menjadi Amiru Nafsihi, artinya dia menjadi pemimpin terhadap dirinya, kalau dia mau lanjut, lanjut, kalau memang dia melihat memang harus berbuka, terlebih tadi ada, apa ya, ada undangan, apalagi mungkin undangan ini adalah undangan dari orang yang spesial, gitu kira-kira, orang-orang khusus, keluarga dekat, keluarga inti, Jadi, ya, saya kira untuk menjaga ukhwah Islamiyah, dan juga mungkin sulat rahim di sana, dia sebaiknya ya berbuka, gitu, gak mengapa, gak mengapa, artinya bagaimana Ustadz besok, besok ya buka lagi, baru besoknya dimulai lagi, gak apa-apa, kan, berarti kan hari ini dia terbuka nih, apakah besok dia bisa nyambung lagi, terserah dia, apakah besok nyambung lagi, atau besoknya lagi, tunggu atau pekan depan dia start lagi, terserah dia, Jadi, kembali kepada dirinya, dilihat di situasi dan kondisinya, sama seperti Nabi SAW, kalau beliau kan biasanya puasa itu, kalau gak ada makanan juga beliau puasa, bukan karena ada hari-hari tertentu, tapi dengan catatan gak makan dan gak minum sebelumnya ya, dan itu sekitar jam 8 lah pagi, Beliau nanya kepada para istrinya, ibu-ibu kita semuanya, beliau nanya, ada makanan gak, kata Nabi, kata mereka gak ada ya Rasulullah, idan ini asaib, idan anasaib, kalau begitu saya puasa, tapi dengan catatan kata para ulama, sebab dah subuh tadi, ya, dia gak ada makanan, gak ada minum apa-apa, ya, jadi, gak ngeteh dulu, kalau 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 dia minta makanan, gak bisa lagi, jadi, intinya kembali kepada, kalau puasa sunnah itu, yang menjadi pemimpin adalah dirinya sendiri, kalau memang dia melihat situasi kondisinya memang, pantas berbuka, karena memang ada, ada yang, apa namanya ini, yang mendorong hal itu, seperti tidak undangan, makanya gak ada masalah dia untuk membatalkannya Allah, tada alam. Ustaz, kalau misalnya dari segi pahala, misalnya, kan kebanyakan orang mungkin sudah rutin melakukan puasa sunnah, misalnya, ataupun sholat-sholat sunnah, ketika satu hari gak bisa melakukan, mungkin karena uzur seperti itu, apakah pahalanya dapat, atau bagaimana? Ya, jadi, yang kata Nabi SAW, bahwa, kalau orang yang biasa beramal soleh, tapi kondarullah dia sakit, maka Allah catatkan baginya, pahala dia selama dia sakit itu, karena selama ini dia rutin. Nah, jadi, ini, ini, ini adalah keutamaan, ataupun sebuah, apa ya, keistimewaan bagi mereka yang mendawamkan, bagi mereka yang merutinkan satu amalan, kalau kondarullah satu saat dia gak mampu, karena sakit, dan lain-lain, maka Allah catatkan baginya sebuah, sebuah pahala, jadi, amalan dia, seolah-olah dia melakukannya dalam keadaan sehat, gitu. Maka, sama seperti, orang-orang yang kata Nabi SAW, waktu di Madinah, mereka gak ikut perang, tapi mereka dapat pahala, dicatat oleh Allah. Jadi, perjalanan para sahabat yang ikut itu, seolah-olah mereka ikut berjalan, tentu berjalan di jihad, untuk berjalan di jihad, di jalan Allah kan, luar biasa tuh, keutamaannya. Mereka, walaupun di Madinah itu, tetap dapat pahala, jadi, royaltinya jalan, pensiunnya, macam orang pensiun, gitu. Orang pensiun kan gak kerja. Benar, dapat gaji. Gak dapat gaji, gitu, kira-kira, kan. Nah, jadi, kira-kira demikian. Jadi, walaupun mereka gak ikut, tapi pahala ngalir terus. Alasannya kenapa? Karena mereka memang niatnya ingin, tapi kondarullah karena sakit, waktu itu. Habas umum habis, kata Nabi. Mereka ditahat oleh satu hal, yaitu, kepenyakit. Karena, parahal mereka ingin ikut ini. Benar. Kondarullah, sakit gak bisa ikut. Nah, gitu. Sama seperti tadi. Dia ingin puasa, kondarullah, mungkin ada ini, atau dia pun sakit juga, gitu kan. Atau kurang sehat, sehingga dia harus berbuka. Maka, dicatatkan, insyaAllah. Karena dia mendawamkan, ya. Benar. Bukan ini sekali-sekali. Enggak, memang dia dawam. Dia rutin melakukannya. Maka, dia dicatatkan pahala, seperti dia melakukan dalam keadaan sehat. Begitu. Wallah, tada'ala. InsyaAllah, terima kasih banyak, Ustaz.